Jessica Kumala Wongso, darah cantik yang ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan rekannya Wayan Mirna Salihin dengan membubuhkan cyanida di kopi milik korban. Cyanida itu disebut-sebut seberat 15 gram, cukup untuk membunuh sekitar 25 orang. Sepanjang tahun 2016 ini, nama Jessica selalu jadi trending topic. Namun tahukah Anda, bahwa selain Jessica, ada beberapa tokoh terkenal dunia yang tewas karena diracun. Inilah 5 tokoh dunia tersebut. Munir Said Talib, seorang aktivis hak asasi manusia dan anti-korupsi di Indonesia. Mendiang Munir mendirikan LSM yang bergerak di bidang hak asasi manusia. Kontras. Mendiang Munir meninggal dunia dalam perjalanan menuju melanjutkan studi masternya di Utrecht University, Belanda, 2004. Munir tewas akibat racun arsenik dalam perjalanan pesawat dari Jakarta menuju Amsterdam pada 7 September 2004 lalu. Saat itu ia menumpangi pesawat Garuda Indonesia. Menurut keterangan beberapa saksi Munir meninggal 2 jam sebelum pesawat mendarat di bandara Sipol, Amsterdam. Berdasarkan otopsi dan penyelidikan Munir mengonsumsi sesuatu saat pesawatnya transit di bandara Singapura. Dan yang menjadi tersangka pelakunya adalah seorang kapten pilot. Poli Carpus Prianto. Poli Carpus diduga telah membuat dokumen palsu mengenai keberangkatannya menuju Belanda, sehingga dengan mudah dapat pulang pergi dengan pesawat meskipun namanya tidak terdaftar sebagai penumpang pesawat. Dugaan meninggalnya Munir akibat arsenik berdasarkan otopsi yang dilakukan di Netterland Forensik Institute, yang dipublikasikan pada 12 November 2004, dua bulan setelah kematian Munir. Para penyelidik di Belanda menyebutkan tubuh Munir mengandung arsenik berdosis tinggi, dari toleransi tubuh manusia. Peristiwa ini pun berlanjut ke meja hijau. Pada Desember 2005 Poli Carpus dinyatakan bersalah atas pembunuhan Munir dengan hukuman 14 tahun penjara. Namun pada 2005 pengadilan negeri membatalkan kesaksian melawan Poli Carpus, akibat kurangnya bukti. Tetapi pada 2007 Kepolisian Republik Indonesia menyerahkan bukti-bukti baru. Pada tahun itu juga Chief Executive Garuda Indonesia, Indra Setiawan dan wakilnya, Rohani Laini, dinyatakan bersalah akibat menyediakan dokumen palsu untuk Poli Carpus, mereka menghadapi hukuman mati. Namun perjalanan kasus ini sangat berliku-liku, dan hingga sekarang masih belum jelas siapa pelaku atau pihak yang menginginkan kematian Munir, Yasser Arafat. Kematian mendiang pemimpin perjuangan rakyat Palestina, Yasser Arafat, yang tiba-tiba pada 2004 lalu memang mengundang banyak pertanyaan. Terlebih saat itu dunia sedang gencar-gencarnya mengecam tindakan negara Israel terhadap Palestina. Menurut jaringan TV Satelit Al-Jazira dari Qatar, selasa 3 Juli 2012 melaporkan bahwa istri almarhum Yasser Arafat telah menyerahkan berbagai barang milik Presiden Palestina itu kepada sebuah lembaga untuk diuji dengan seksama di sana. Dalam film dokumenter tersebut bisa disaksikan barang-barang milik pribadi Yasser Arafat seperti sikat gigi, sorban, dan pakaian yang mengandung polonium dengan tingkat yang abnormal yang langka dengan elemen radioaktif yang demikian tinggi. Meskipun indikasinya sangat kuat bahwa Yasser Arafat itu diracun, akan tapi menurut salah seorang pakar dari Institut TD Radio PCK Frankois Bucut yang juga Direktur Lembaga tersebut mengatakan, bahwa untuk mengonfirmasikan temuan itu maka perlu segera menggali kuburan Yasser Arafat untuk menguji adanya kandungan polonium 210 di tubuhnya. Ia lanjutkan pula, penggalian kuburan Arafat harus segera dilakukan, karena polonium itu bisa membusuk jika terlalu lama sehingga bukti itu pasti akan bisa hilang. Ujarnya pula kepada Al Jazeera. Stepan Bandera Stepan Andriovic Bandera 1 Januari 1909, seorang politisi sekaligus pemimpin pergerakan nasional Ukraina di wilayah Ukraina bagian Barat, Galicia, yang dikenal dengan Organisasi Nasionalis Ukraina, OUN. Ia berasal dari keluarga yang hampir seluruh anggotanya mengabdi kepada negara. Nama Stepan Bandera dikenal sebagai seorang aktivis sekaligus pandu, pramuka. Selama karier politiknya, Organisasi Nasionalis Ukraina terpecah menjadi dua kubu, OUN Tanda Hubung M dan OUN Tanda Hubung B. Stepan Bandera pun bertanggung jawab atas proklamaksi kemerdekaan negara Ukraina di kota Elvip pada 30 Juni 1941, sehingga tidak menjadi bagian dari Rusia. Pada 15 Oktober 1959, meninggal dunia di kawasan Kreitmeierstra C7, kota Muni. Berdasarkan keterangan medis, kematian bandera disebabkan oleh keracunan Gassianida. Pada 20 Oktober kemudian, ia pun dimakamkan di sebuah komplek pemakaman Waldfriedhof, di Muni, Jerman. Dua tahun setelah kematiannya, tepatnya 17 November 1961, sebuah penyelidikan dari Judisial Jerman yang menyebutkan bahwa kematian bandera diakibatkan oleh pembunuhan berencana, dan diduga KGB, agen rahasian Rusia, berada di balik peristiwa ini. Muncul nama Bohdan Stasinski, yang diduga merupakan orang suruhan KGB yang saat itu dipimpin oleh Alexander Selepin, dan saat itu Rusia sedang dipimpin oleh Perdana Menteri, Inikita Krusev. Setelah dilakukan penyelidikan yang intensif terhadap Stasinski, pengadilan pun digelar pada 8 hingga 15 Oktober 1962. Vonis dijatuhkan pada 19 Oktober dan menyatakan Stasinski harus mendekam selama 8 tahun di penjara Jerman. Dan pengadilan Federal Jerman mengatakan bahwa pihak yang bertanggung jawab terhadap pembunuhan bandera adalah KGB, agen rahasia Rusia. Tanda titik, Ibnu Al-Khattab, Samir Saleh Abdullah Al-Sualem, 14 April 1969, atau lebih dikenal dengan sebutan Emir Khattab, Komandan Khattab dan terakhir dikenal dengan nama Habib Abdul Rahman, adalah seorang gerilyawan Muslim dan bekerja sebagai penasihat keuangan dalam perjuangan Mujahidin Cehnya. Ia turut serta bertempur dalam peperangan Cehnya I dan peperangan Cehnya II, meskipun ia memiliki banyak nama dan julukan. Namun identitas sebenarnya masih misterius hingga kematiannya. Itupun setelah saudaranya berhasil diwawancara, Ibnu Al-Khattab meninggal dunia pada 20 Maret 2002, akibat racun yang terdapat di dalam surat dikirimkan oleh seorang kurir suruhan agen Rusia, FSB. Kematian Khattab dipalsukan ketika seorang tahanan Guantanamo bernama Omar Mohamed Ali Al-Rahmah memberikan kesaksian. Ia mengatakan Ibnu Khattab tewas dalam sebuah pertempuran di desa Duisi, di kawasan Pankisi, Georgia, Georgia. Pada 28 April 2002, sebuah sumber di Cehnya mengatakan kurir pembunuh tersebut adalah seorang agen ganda dikenal dengan nama Ibrahim Al-Lawri. Ia mengatakan bahwa dirinya membawa surat yang ditulis oleh ibunya dari Arab Saudi. Berdasarkan keterangan sumber tersebut pihak Rusia telah menyiapkan racun ini selama enam bulan. Ibrahim akhirnya tewas di Baku, Azerbaijan atas perintah Samil Basayev. Alexander Litvinenko Alexander Falterovic Litvinenko, 4 Desember 1962, seorang pejabat yang mengabdi kepada KGB dan Federal Security Service, FSB, Rusia. Pada November 1998, Litvinenko dan beberapa pejabat FSB lainnya melakukan sebuah perencanaan untuk membunuh seorang konglomerat dan oligarki Rusia, Boris Brezovsky. Namun Litvinenko akhirnya ditangkap pada Maret karena menyalahgunakan jabatan dan wewenangnya di FSB. Ia kemudian dibebaskan pada November 1999. Namun tak lama kemudian ia kembali ditangkap walaupun kasusnya kembali dibekukan. Setelah kasusnya dibekukan, ia kemudian bersama keluarganya pindah ke kota London dan diberikan perlindungan khusus. Di Inggris, Litvinenko berprofesi sebagai wartawan dan penulis, sekaligus menjadi konsultan bagi intelijen Inggris M16 dan M15. Selama berada di kota London, Litvinenko telah menuliskan dua buah buku, Blowing Up Russia, Terror from Within dan Lubyanka Criminal Group. Ia mengungkapkan bagaimana agen rahasia Rusia melakukan sebuah pemboman apartemen dan aksi teroris melainnya. Bahkan di dalam bukunya tersebut ia menyinggung nama Vladimir Putin. Ia pun menjelaskan bahwa di balik pembunuhan seorang wartawati Rusia, Anapolitkovskaya, ada nama Putin. Pada 1 November 2006, Litvinenko tiba-tiba jatuh sakit dan harus dirawat di sebuah rumah sakit. Disitulah ia diduga mendapatkan racun polonium 210 yang menyebabkan dirinya tewas. Litvinenko tewas pada 23 November 2006, kematiannya menghasilkan pandangan dan dugaan kontroversi. Beberapa teori mengatakan ia meninggal akibat diracun, bahkan pihak Inggris menduga pihak Rusia ada di balik kematiannya. Pihak Inggris pun menolak untuk mengekstradisi Andrei Lugoyov yang diduga sebagai pembunuh Litvinenko. Akibatnya hubungan politik kedua negara menjadi dingin. Marina Litvinenko, janda mendiang, menuduh pihak Moskow berada di balik pembunuhan suaminya. Walaupun ia percaya bukan Putin yang menyuruhnya, Marina pun menolak untuk diinvestigasi oleh pihak Rusia karena khawatir akan terjadi salah penafsiran. Referensi video ini disadur dari situs uniknya.com. Silahkan bagikan, like, komen, dan subscribe.